hai 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 Selamat datang di channel bersama Yanni apa kabar teman-teman semua hari ini ini saya mau bikin pastel ekonomis dua keping bingung yang sudah direndam dengan air dingin dua keping ini sekitar 160 gram kemudian 200 gram kentang 150-180 gram wortel atau dua butir kentang ukuran sedang dan tiga buah wortel ukuran sedang bumbunya kade bubuk garam gula pasir dan lada tiga bubuk kemudian 4 siung bawang merah 5 siung bawang putih nanti dicincang halus bawang putih bawang merah dicincang sampai halus saya menggunakan pisau cantik dan tajam warneristen cookware saya lihat saya lihat saya akan menanggurkan air dingin dua kali dan tidak 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 hanya siapkan wajan beri sedikit minyak goreng teman-teman ini wajan besar banget anti lengket ukuran dari steam cookware bawang putih-bawang merah ditumis sampai matang kalau sudah matang masukkan kentang dan wortel tambahkan satu gelas air atau satu mangkok kecil dimasak sampai wortel dan kentangnya empuk atau teman-teman kalau misalnya wortelnya dan kentang mau direbus dulu setengah matang boleh dengan cara ini juga boleh kalau dirasa kentang dan wortelnya sudah matang masukkan bigun ini sudah matang tips dari saya kalau misalnya bigunnya masih keras silahkan ditambahkan air panas sampai bigunnya lembut jenis yang saya pakai ini bigunnya bigun tanam atau bigun jagung matikan kompornya dan diamkan sampai dingin setelah ini saya akan bikin adonannya adonan kulitnya 50 gram margarin 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru 250 gram tepung terigu protein rendah 1 sendok teh kalde bubuk 1 sendok teh garam atau 3 per 4 ya karena pakai margarin tambahkan satu butir telur ukurannya ukuran besar atau ukuran sedang boleh lalu 3 sendok makan minyak goreng tambahkan air es atau air dingin secukupnya selamat menikmati lalu saya akan mengaduk dengan tangan dengan cepat jangan terlalu lama semakin lama kita mengaduk semakin pastelnya nanti keras atau tidak renyah biarkan adonannya istirahat kurang lebih 30 menit nanti setelah 30 menit diangkat setelah 30 menit ini adonannya dibagi-bagi besarnya sesuaikan dengan harga jual yang akan kita mau baiklah adonannya sudah saya bagi-bagi ini kurang lebih 22 sampai 23 gram atau sesuaikan dengan harga jual teman-teman kemudian dipipikan diberi tepung supaya tidak lengket atau kalau misalnya adonannya kelembekan jangan khawatir silahkan taburi dengan tepung selamat menikmati baiklah teman-teman sekarang siapkan minyak goreng jangan terlalu panas minyaknya ya masukkan satu demi satu kalau mau diprosen atau dijual besoknya itu gorengnya setengah kering aja seperti ini silahkan diangkat kalau sudah warnanya kecoklatan diangkat teman-teman bisa lihat ya ini minyaknya langsung turun jadi jenis pasta resep saya ini minyaknya tidak menyerap ke dalam gorengan baiklah teman-teman ini sudah matang tadi berat adonannya masing-masing kurang lebih ya 22 sampai 23 gram jadinya semua 38 pieces kalau dijual 1500 atau 2000an tergantung ya kalau misalnya mau 1000 juga bisa tapi untungnya tipis banget terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini sampai ketemu lagi sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.